Warga Palestina di Gaza menyatakan keprihatinannya terkait keputusan Israel yang melarang UNRWA beroperasi. Seorang pengungsi dari Gaza, Mohamed Salah, pada selasa 29 Oktober 2024, mengatakan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Israel terkait pelarangan UNRWA akan menyebabkan kelaparan dan orang-orang tidak bisa mencari nafkah. Salah bercerita, selama perang, orang-orang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Mereka terpaksa tinggal di tenda-tenda, bahkan saat musim dingin mereka kedinginan karena tidak memiliki selimut atau tempat tinggal. Pengungsi lain dari Gaza bernama Abu Mustafa mengatakan keputusan Israel adalah keputusan yang tidak adil. Ia menilai Israel memerangi warga Gaza dengan segala cara. Ini adalah jauh, jauh, jauh. Ini adalah jauh dari orang-orang yang menembakkan kepada aib-adulah. Hari ini orang-orang yang menang-adulah berperangkan di semua jauh. Yetang-adulah berperangkan untuk menang-adulah moral yang menang-adulah. Yang menang-adulah yutamkan untuk menang-adulah yang membantu orang-adulah yang menang-adulah. Di bawah Undang-Undang pertama, Badan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA akan dilarang melakukan aktivitas apapun atau menyediakan layanan apapun di dalam Israel. Sementara Undang-Undang kedua akan memutuskan hubungan diplomatik Israel dengan badan tersebut. Undang-Undang itu dinilai bisa mengancam pekerjaan Badan Utama PBB yang memberikan bantuan kepada orang-orang di Gaza karena melarangnya beroperasi di tanah Israel. Undang-Undang tersebut juga beresiko meruntuhkan proses distribusi bantuan di Gaza yang sudah rapuh. Padahal Amerika Serikat telah mendekat Israel untuk meningkatkan bantuan bagi Palestina. Terima kasih telah menonton!